Intro Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang data sensus dan survei untuk menunjang pembangunan Saudara pendengar, mungkin kita semua sering mendengar data sensus dan juga survei Tapi mungkin tidak semua kita tahu apa sih artinya sensus, apa sih artinya survei Nah untuk pencerahan berikut akan dijelaskan oleh Pak Arief ya, oke Pak Arief silahkan Jadi sensus dan survei itu ada perbedaan ya Jadi untuk sensus sendiri ini merupakan kegiatan pengumpulan data Dimana untuk pendataan dalam sensus ini seluruh unit populasi akan didata Jadi semuanya, semua unit populasi akan didata Ini berbeda dengan survei, kalau survei itu hanya sampel saja yang didata Jadi tidak semua populasinya yang didata, hanya sampel-sampel yang mewakili populasi Begitu Untuk perbedaannya sendiri, kalau untuk sensus itu yang pertama tadi unit pendataannya itu Kalau sensus seluruhnya didata, kalau survei itu hanya sampel Kemudian kalau sensus ini karena semuanya didata ya Ini membutuhkan biaya yang lebih besar, kemudian waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih besar juga Berbeda dengan sensus yang biayanya lebih murah Kemudian waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat dan sumber dayanya juga lebih sedikit Kemudian kalau sensus kelebihannya juga dia minim error ya Karena semuanya didata, kemudian gambaran populasinya ini lebih akurat Berbeda dengan survei, karena survei itu mengambilnya hanya sampel Maka errornya lebih besar daripada sensus Tentunya untuk hasilnya juga hanya perkiraan atau gambaran dari suatu populasi saja Begitu Oke, apakah yang sering beredar juga di masyarakat, Mas Arief Surpei ini sama artinya memproyeksi begitu ya Iya bisa Seperti itu ya Estimasi ya Iya estimasi Namanya estimasi, mengestimasi Oke, artinya ketika dilakukan survei Itu adakah ketentuan dari misalnya objek pendataan kita itu yang harus kita ambil Dalam survei itu ada prosentasinya kah atau ada petunjuk teknis yang harus kita taati atau bagaimana Iya benar Bu Kalau dalam ilmu statistika itu kami juga mempelajari bagaimana cara mengambil sampel Jadi pengambilan sampel itu juga tidak sembarangan Iya betul Ada ukuran dan tata caranya Dimana dari masing-masing nanti dikelompokkan masing-masing klaster Kemudian dari klaster nanti diambil secara acak Jadi secara random sampling Begitu Itu nanti yang nantinya akan mewakili dari populasi tersebut Begitu Jadi tidak sembarangan mengambil sampel juga ada ukuran-ukurannya Agar sampel itu bisa mewakili populasi Iya Nah ini yang ingin juga kita garis bawahi ya kepada para pengguna data Artinya ketika data itu adalah hasil survei Artinya kita dapat meyakini Jangan sampai nanti bah hasil survei juga ini Nah artinya kan kayak sepele gitu kayaknya Ini makanya tadi saya ingin menekankan Artinya ketika dilakukan survei pun ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati Nah sehingga hasil survei itu pun dapat kita pegang Artinya prosentasi akuratnya itu dapat mewakili lah begitu Begitu kan ya artinya Iya Bagaimana Pak Pak Sofian bagaimana Pak Ya gini Bu Di BPS itu ada dua jenis kegiatan ya Ada sensus ada survei Nah ini tadi ada saya disebutkan juga Kelebihan dan kekurangannya gitu ya Nah ini sebenarnya disitu sama-sama saling melengkapi Bu Di sini kita kalau sensus itu kan pendatangnya lengkap tadi Dan pelaksanaannya itu hanya 10 tahun sekali Sensus Hanya 10 tahun sekali Jadi untuk memenuhi keperluan data setiap tahun Kita tidak mungkin melakukan sensus Nah jadi karena biaya tinggi tadi dengan tenaga yang banyak Jadi kita untuk menyiapkan data-data yang rutin setiap tahun Dari hasil sensus itu kita bikin survei Sesuai dengan obyek yang kita ingin lakukan Untuk pendataan yang sesuai keperluan datanya Nah jadi berdasarkan sensus itu Untuk memenuhi kebutuhan data yang setiap tahun Kita adakan survei-survei sesuai data-data yang kita perlukan Oke artinya Yang kita survei ini dilakukan pada objek-objek yang sudah pernah di sensus Iya Nah ini Apa ya Pemahaman ini yang kita butuhkan untuk meyakinkan Bukan artinya objek yang baru Nah bukan objek yang baru Jadi objek yang sudah pernah di sensus Kemudian untuk pemutakhiran Pemutakhiran di antara rentang waktu Sebelum dilakukan sensus kembali Maka dilakukanlah survei Oke seperti itu ya Nah ini perlu dipahami ya Jadi artinya hasil survei dengan hasil sensus itu sebenarnya Sama-sama kuat Sama-sama kuat Saling menguatkan Nah lalu apa saja sih yang disurvei Apa saja yang bidang-bidang apa saja yang di sensus Nah kalau sensus itu kan kita di BPS ada 3 sensus ya Sensus penduduk Sensus penduduk yang di Tahun yang berakhiran dengan 0 Kemudian ada sensus pertanian yang saat ini Masih kita berlangsung Tahun yang berakhiran dengan 3 Kemudian nanti ada sensus lagi Sensus ekonomi Insya Allah akan diaksanakan setiap tahun yang berakhiran dengan angka 6 Jadi 2026 insya Allah kita akan melaksanakan sensus ekonomi Oh berarti ada rumusnya ya Jadi kalau sensus penduduk Tahunnya berakhiran 0 Iya Sensus pertanian Tahunnya berakhiran dengan 3 Oh Kemudian nama yang 6 Iya Iya Luar biasa Makanya kalau orang-orang BPS ini selalu bermain-main dengan angka ya Iya bermain-main dengan angka Cuma Mirisnya itu Angkanya itu tidak ada tulisan RP-nya di depan nih Pak ya Iya Oke Nah lalu yang disurvei apa saja Pak? Kalau disurvei itu banyak buka itu ada yang sifatnya tahunan Ada yang semesteran Ada yang terunan Ada yang sebron Itu ada yang 3 bulanan Ada yang mingguan Bahkan ya Ada mingguan, bulanan, terunan Sebron, dan semester Setelah ada yang tahunan Oke Lalu yang tahunan misalnya apa saja Pak? Yang tahunan itu banyak buka seperti Kita ada industri ya Industri kecil Industri besar ya Industri besar sedang Itu yang teragak kerjanya yang 20 orang lebih Ada juga industri mikro kecil Nah contoh-contoh itu banyak bu Yang itu industri kecil yang biasanya industri-industri yang diusahakan oleh rumah tangga-rumah tangga Kemudian ada lagi yang Yang UMKM itu ya Ya itu Termasuk itu ada tahunan juga Kemudian yang semesteran itu ada susunas Ada juga yang sakernas Semesteran itu Itu untuk mengetahui Tidak tingkat pengangguran biasanya di sana Kemudian ada yang rutin juga Yang mingguan itu seperti Supaya harga-harga kita juga monitor di sana Oh ya 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 Oke itu yang mingguan ya Artinya kalau kita melihat di sini Ada yang tahunan Tahunan berarti 12 bulan ya Kemudian semesteran Semesteran itu berarti 6 bulanan Terus ada yang per Sebron Sebron 4 bulan Oh 4 bulan berarti Januari April biasanya Apa sih kalau disebut 4 bulanan itu Bukadriulan Kuartalan Kuartalan Iya gitu ya Nah lalu ada yang 3 bulan Ada yang bulanan Bahkan ada yang mingguan Ada yang harian Enggak Artinya kalau dilihat di sini nih Statistik ini selalu bergulir ya Selalu Apa ya Selalu Selalu melakukan Surpay dan Sensus ini Bersambung Begitu maksud saya Artinya bersambung Bayangannya begini Pak Uji Pak Mas Arief Bayangannya masyarakat Bila keadaan surpay Statistik berdiaman Iya Artinya Nah ini perlu kita Kita sampaikan kepada Kepada masyarakat Ternyata Ternyata Di statistik itu Selalu ada Apa Bersambung ya Surpay Sensus dan lain sebagainya Ya Habis yang tahunan Kan Kita sudah menanti lagi Yang semesteran Berarti habis itu Menanti lagi yang Apa Triwulan Catu apa Empat bulanan tadi Ya Kemudian Tiga bulanan Dan bulanan Mingguan Yang Yang ingin kita Ini kan Apa Pak Dari Pertahunan Persemesteran Itu apakah Perklasifikasi Bidang Atau Tusuk apa Sasarannya Kalau untuk Survei sendiri Itu kan Unit Unit pendataannya Itu kan berbagai macam Ada yang Unit pendataannya Itu berupa rumah tangga Misalkan Seperti Susanas Sakernas Untuk mengetahui Tingkat kemiskinan Mengetahui Tingkat pengangguran Itu unit Pendataannya Adalah rumah tangga Kemudian Kalau Survei-survei lain Seperti industri MKM tadi ya Itu unit Usahanya Unit pendataannya Adalah Usaha Biasanya Usaha Kemudian Jumlah pekerja Kemudian Selain itu Ada juga Survei-survei Yang unit Pendataannya Itu berupa Lembaga non-profit Misalkan Seperti Masjid Ada juga Masjid Kemudian Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Politik Juga Itu Kami survei Juga Kemudian Ada juga Yang selain itu Misalkan Seperti Dinas-dinas Kami survei Seperti Pendataan PMTB Begitu Kami survei Artinya Sasaran ini Secara menyeluruh Secara menyeluruh Tidak ada yang Terlewatkan Kalau rumah tangga Kan berarti Seluruh Anggota keluarga Kemudian Pendapatan Dan lain sebagainya Di situ ya Oke Nah Lalu indikator apa Yang dihasilkan Dari Kegiatan Sensus Dan survei Yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kalau untuk Indikator sendiri Itu Banyak bu Indikatornya Yang paling Terkenal Dan mungkin Yang paling sering Digunakan oleh Pemerintah daerah Itu Misalkan Seperti Persentase Penduduk miskin Kemudian Ada rata-rata Lama sekolah Di situ Harapan lama sekolah Itu dari Salah satu Surveinya Adalah Sucenas Kemudian Ada juga Tingkat pengangguran Terbuka Pengangguran Itu Dari surveinya Yaitu Sakernas Kemudian Nanti 2024 Kabupaten Tanah Law Juga akan Punya Angka inflasi Sendiri Nah itu Survei Penghasilnya Itu survei Harga Konsumen Yang dilakukan Setiap mingguan Ada juga Yang setiap Bulanan Begitu Kemudian Yang lain Juga Kompilasi Dari berbagai Survei Yang dilakukan Di BPS Itu tadi Itu nanti Akan Didapatkan Atau Akan Digunakan Untuk Dasar Penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Dan Seterusnya Oke Nah Menyoal juga Dengan Sensus Penduduk Sensus Penduduk Itu kan Untuk Kelipatan Dari Jenis-jenis Usia Diambil Per Lima Tahun Per Lima Nol Sampai Lima Tahun Kemudian Enam Sampai Nah Lalu Ada SKPD SKPD Lembaga Lembaga Atau Juga Apa Dari Masyarakat Kita Yang Membutuhkan Ada rentang Waktu Di luar Daripada Itu Apa Yang harus Dilakukan Oleh BPS Pak Kita Biasa Kalau Data Sensus Itu kan Tadi Lengkap Semuanya Jadi Tapi Kita Tidak Menyediakan BINEM Adres Hanya Dalam Bentuk Angka 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 Yang keluar Nanti Angka Kita Untuk Data Sensus Itu Bisa Kita Buat Tadi Ibu Nyampaikan Ada Kita Kolompok Umur Dari 0 4 5 9 5 Tapi Biasanya Kita Ada Permintaan Dari Misalnya Ada Dinas Pendidikan Yang Usia Pendidikan Misalnya Usia Anak Berada Di Tengah 16 Sampai Dengan Batas 18 Tahun Itu Dari Sensus Karena Datanya Lengkap Itu Masih Kita Bisa Bikin Datanya Di Sana Karena Datanya Lengkap Ada Setiap Anggota Rumah Tangga Itu Ada Tanggal Umurnya Di Sana Jadi Kalau Kita Sesuai Kita Keperuan Kita Bisa Dari Hati Susus Itu Bisa Kita Kita Kecuali Dari Surbay Terbatas Karena Surbay Sedikit Itu Populasinya Artinya Data By Address Dari Sensus Itu Menjadi Arsip Atau Dokumen Jadi Database Statistik Setiap SKPD Lembaga Atau Siapapun Yang Membutuhkan Yang Diluar Daripada Apa Yang Diolah Oleh Statistik Artinya Akan Dapat Akan Bisa Diminta Ke Statistik Begitu Pak Iya Itu Kalau Pada saat Itu Kita Pelaksananya Ada Sensus Itu Kalau Sudah Sensus Itu Sebenuh Tahun Jadi Jadi Pada Tahun Yang Sudah Ada Hasil Sensus Kita Kita Bisa Olahkan Untuk Data Yang Sesuai Keperluan Kita Di sana Tapi Kalau Sudah Lewat Beberapa Tahun Itu Sudah Data Surpay Yang Kita Gunakan Untuk Memperbarui Data Artinya Dari Data Sensus Kita Nanti Akan Sanding Dengan Data Surpay Oke Nah Dimana Kita Ketahui Saudara Pendengar Bahwa Sebenarnya Apa Data Ini Sangat Penting Data Ini Sebenarnya Adalah Urutan Pertama Dalam Kita Melakukan Berbagai Kegiatan Termasuk Juga Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Program Nah Makanya Data Ini Harus Benar Benar Valid Karena Ketika Data Yang Kita Punyai Tidak Valid Maka Langkah Selanjutnya Dalam Kita Menyusun Program Juga Akan Tidak Pas Dan Satunya Instansi Yang Dipercaya Oleh Pemerintah Untuk Data Ini Adalah Data Dari Statistik Dari Badan Pusat Statistik Nah Lalu Dengan Ada SKPD Lain Atau Mungkin Lembaga Lain Bapak Uji Ada Yang Melakukan Pendataan Sendiri Ini Bagaimana Dengan Data Dari Statistik Dan Ternyata Hasil Itu Kadang Kadang Bisa Ada Perbedaan Bagaimana Dengan Bagaimana Statistik Menyikapi Hal Ini Memang Dasarnya Untuk Statistik Sendiri Mungkin Sebelumnya Ini Pembagian Statistik Itu Kan Kalau Didasarkan Pada Peraturan Itu Ada Tiga Pembagian Statistik Dasar Statistik Sektoral Dan Statistik Khusus Nah Untuk Statistik Dasar Ini Memang Dari Undang Peraturan Presiden Itu Sudah BPS Sudah Menjadi Tanggung Jawab Untuk Penanggung Jawab Statistik Dasar Ini Kalau Untuk Sektoral Ini Memang Dari Masing-masing SKPD Yang Memiliki Kebenaran Untuk Mendata Di Sektor Masing-masing Kalau Untuk Statistik Khusus Ini Bisa Dari Lembaga-lembaga Lain Di Luar Seperti Lembaga-lembaga Swasta Dan Yang Lain Sebagainya Dan Itu Memang Kalau Untuk Apabila SKPD Memiliki Data-data Sektoral Yang Dia Bertanggung Jawab Di Sektor Itu Sendiri Maka Diperbolehkan Silahkan Menggunakan Data-data Sektoral Sendiri BPS Pun Sebenarnya Juga Sering Menggunakan Atau Meminta Data-data Sektoral Dari SKPD SKPD Terkait Data-data Sekunder Begitu Kemudian Kalau Untuk Pendataannya Sendiri Saat Ini Kan Salah Satu Salah Satu Misi BPS Itu Adalah Menjadi Apa Namanya Pembina Data Sektoral Untuk Untuk Pemerintah Daerah Jadi Ketika SKPD Ingin Melakukan Pendataan Sektoral Maka Dilakukan Terlebih Dahulu Konsultasi Ke BPS Itu yang Saya Maksudkan Karena Selama Selama Ini Masih Ada Hasil Pendataan Dari Luar Daripada BPS Itu Keluar Sehingga Masyarakat Kita Mensanding Dengan CDBPS Hasilnya Ini Jadi Butuh Adanya Koordinasi Dengan BPS Sebelum Data itu Dikeluarkan Seperti Itu Ini Perlu Apalagi Menghadapi Tahun 2024 Satu Selisihnya Akan Ribut Nanti Karena Satu Itu Memenangkan Berharga Sekali Begitu Juga Dengan Data Yang Lainnya Sehingga Nanti Apalagi Data Kemiskinan Ini Penting Sekali Adanya Apa Kalau BPS Misalnya Ini Data Dari Lembaga Misalnya Hasil Pendataan Mereka Kemudian Dibawa Koordinasi Ke BPS Kita Olah Dan Kita Rembukan Nanti Membuktikan Bahwa Data itu Sudah Dikoordinasikan Dari BPS Data itu Artinya Sah Untuk Dikeluarkan Apa Yang Diberikan Oleh BPS Kami Ada Sistem Namanya Rekomendasi Statistik Nah Itu Biasanya Ketika SKPD Ingin Melakukan Pendataan Maka Lebih dahulu Konsultasi Ke BPS Kemudian Kami SKPD Tersebut Meminta Rekomendasi Dari BPS Terlebih Dahulu Nanti BPS Akan Memeriksa Bagaimana Kemudian Memberi Masukan Dan Sebagainya Ketika Ketika Semuanya Sudah Terpenuhi Dan Layak Maka Diperbolehkan Bagi SKPD Untuk Melakukan Pendataan Nah Itu Yang Ingin Saya Tekankan Jangan Sampai Nanti Ada Di luar Dari BPS Apakah SKPD Apakah Lembaga Melakukan Pendataan Sendiri Dipakai Sendiri Bahkan Dikeluarkan Sendiri Tidak Dikoordinasikan Sehingga Nanti Pada Ujungnya Nanti Akan Ketemu Bahwa Data Ini Berbeda Dengan Data BPS Masyarakat Jadi Bingung Yang mana Yang Ianya Itu Sebenarnya Masih Ada Jadi Ini Kita Tekankan Sekali Bagi SKPD Lembaga Atau Siapapun Yang Berada Di luar BPS Untuk Pendataan Harus Ada Koordinasi Dan Harus Ada Rekomendasi 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 Statistik Rekomendasi Statistik Sehingga Data Itu Memang Benar-benar Valid Benar-benar Sah Untuk Dikeluarkan Untuk Diolah Untuk Dipakai Sendiri Meskipun Misalnya Data Itu Dipakai Sendiri Harus Ada Rekomendasi Juga Bisa Iya Benar Harus Ada Rekomendasi Dari PPS Sendiri Karena Pada Akhirnya Nanti Kan Keluar Untuk Apa Pendataan Kalau Nggak Dikeluarkan Untuk Disimpan Dalam Dompet Yang Enggak Mau Jadi Berubah DRP Di depan Kan Lalu Data Data Atau Indikator Indikator Dari Pendataan Itu Menetapkan Indikator Dari Apa Yang ingin Kita Data Misalnya Kita Data Dari Ekonomi Atau Penduduk Indikator Indikator Itu Apakah Sudah Sudah Ada Petunjuk Dari Pusat Sudah Ada Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Bakunya Tidak Bisa Dirubah Atau Bagaimana Gitu Karena Biasanya Gini Ada Kepentingan Kepentingan Lain Kalau Misalnya Kita Ingin Apa Ya Agar Kalau Bahasa Banjarnya Sekaligusan Dalam Buku Statistik Sudah Bisa Dibuat Apakah Ini Bisa Dimasukkan Atau Bagaimana Misalnya Di Luar Dari Indikator Yang Ada Dari BPS Apakah Indikator Sudah Ada Petunjuk Indikator Itu Membutuhkan Beberapa Variable Variable Dimana Variable Variable Ini Sendiri Ini Nantinya Dimasukkan Kedalam Questionnaire Berubah Pertanyaan Pertanyaan Begitu Dalam Questionnaire Sendiri Ini Bisa Berkembang Sesuai Tujuan Dari Masing Pembuat Survei Begitu Jadi Tidak Harus Baku Sebagaimana Yang Ada Di Yang Sudah Ada Di Peraturan Tetapi Ketika Suatu Lembaga Ingin Melakukan Survei Dan Kemudian Ingin Mengembangkan Pertanyaannya Sesuai Dengan Tujuan Mereka Maka Dipersilahkan Apakah Nanti Hasilnya Misalnya Begini Tadi Kan Di Kelompok Umur Sudah Ada Kelipatan Begini Lalu Kan Ada Kepentingan Misalnya Usia Sekolah Usia Sekolah Kemudian Ada Usia Anak Kita Mau Tahu Berapa Penduduk Kita Yang Berusia Anak Kemudian Ada Lagi Misalnya Dispora Dia Ingin Berapa Penduduk Kita Yang Terkategori Pemuda Sesuai Dengan Undang Undang Kepemudaan 30 tahun Kebawah 16 Sampai Dengan 30 Apakah Itu Dapat Diakumodir Di dalam Buku Statistik Dalam Indikatornya Itu Untuk Itu Biasanya Sangat Spesifik Biasanya Kita Sekarang Ini Kita Melaksanakan Sensus Survei Itu Adalah Sensus Survei Yang Diturunkan Dari BPSRI Jadi Yang kita Arahkan Sesuai Dengan Keputuhan Tingkatnya Tingkat Nasional Jadi Kalau Memang Tingkat Nasional Itu Yang Dipe Maka Itu Akan Dimuat Dalam Survei Itu Artinya Ketika Kita Misalnya Ingin Menambah Dengan Kategori Itu Tadi Maka Dari Tingkat Menteri Tingkat Nasional Yang Harus Mengeluarkan Indikator Itu Artinya Kita Tidak Bisa Kalau Bahasanya Ujuk-ujuk Datang Ke BPS Buat Tahan Kategori Ini Carikan Datanya Ini Coba Bila Pendataan Buat Tahan Ini Tidak Bisa Karena Kita Dari Pusat Langsung Ini Perlu Dipahami Juga Jadi Jangan Sampai Kita Ada Pak Ada Data BPS Tapi Yang Ini Kedada Jadi Pada Saat Kita Membutuhkan Apa Itu Artinya Apa Tadi Pak Yang Teknis Itu Artinya Perlu Adanya Koordinasi Lagi Berarti Ada Koordinasi Lagi Database Sudah Ada Di BPS Tinggal Pengolahan Lagi Artinya Apapun Data Yang Kita Butuhkan Insya Allah BPS Bisa Membantu Insya Allah Insya Allah Ya Begitu Oke Menyoal Tadi Dengan Apa Yang Kita Temakan Data Sensus Dan Survei Untuk Menunjang Pembangunan Lalu Apa Saja Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Dari Sensus Dan Survei Yang Dilakukan Oleh Badan Pusat Statistik Jangan Sampai Nanti Sensus Sensus Juga Jangan Tidak ada Bapaknya Ini Perlu Diketahui Apa Manfaatnya Pak Untuk Manfaatnya Sangat Banyak Tapi Secara Langsung Memang Masyarakat Itu Tidak Bisa Menikmati Datanya Karena Data Itu Adalah Masukkan Bagi Kita Untuk Pemerintah Menyusun Program-program Yang Akan Dilaksakan Sesuai Dengan Keperuan Di Masyarakat Itu Jadi Kita Mengharap Mudah-mudahan Data-data Yang Kita Kumpulkan Di Masyarakat Itu Datanya Bisa Akurat Baik Jadi Apa Yang Direncanakan Oleh Pemerintah Itu Nantinya Bisa Untuk Hasilnya Akan Dini Masyarakat Itu Sendiri Misalnya Contohnya Kita Ada Sensus Pertanian Itu Ya Ini Nanti Nanti Akan Didata Penggunaan Pupuk Segala Macam Dengan Harganya Kalau Itu Memang Ada Permasaran Mungkin Antinya Ada Kebijakan Pemerintah Misalnya Juga Jumlah Petani Kita Yang Mungkin Setiap Tahun Semakin Menurun Nanti Butuh Program Lalu Ada Petani Muda Regenerasi Seperti Itu Para Pendengar Yang Perlu Kita Pahami Secara Langsung Tidak Tapi Secara Program Data Ini Yang Digunakan Untuk Membuat Sebagai acuan Untuk Membuat Program Untuk Membuat Kegiatan Dan Untuk Melakukan Kebijakan Kebijakan Lainnya Oke Nah Lalu Bagaimana Dengan Hasil Sensus Dan Surpay Yang Mungkin Secara Langsung Dan Tidak Langsung Mungkin Menunjang Pembangunan Khusususnya Untuk Kabupaten Tanah Laut Kita Ini Jadi Sudah Dijelaskan Pada Pak Sufian Jadi Data Itu Sebenarnya Dari Masyarakat Untuk Masyarakat Jadi Pada Prinsipnya Data Itu Memang Diperoleh Dari Masyarakat Ketika Masyarakat Memberikan Jawaban Secara Jujur Maka Dia Mencerminkan Keadaan Masyarakat Yang Sebenarnya Sebenarnya Nah Ketika BPS Melakukan Pendataan Sebagaimana Visi BPS Yaitu Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju Maka Ketika Kita Mendata Kita Melakukan Pendataan Secara Profesional Kemudian Mengolah Datanya Secara Profesional Kemudian Data Yang Di Olah Kemudian Kami Rilis Nah Ketika Sudah Dirilis Biasanya Pemerintah Daerah Ini Sudah Menunggu Ya Pasar Pembuat Kebijakan Sering Juga BPS Itu Diundang Dalam Acara FGD FGD Oleh Pemerintah Daerah Untuk Membahas Suatu Tema Tertentu Nah Disitu Nanti BPS Biasanya Memaparkan Data Seperti Ini Kemudian Berdiskusilah SKPD SKPD Terkait Untuk Membuat Kebijakan Yang Dapat Membangun Pemerintah Pemerintahan Kebupatan Tanah Laut Gitu Oke Lalu Dengan Hasil Hasil Daripada Pendataan Tersebut Sebenarnya Apa Tadi disampaikan Bahwa data ini kan Sebagai Sebuah acuan Sebuah acuan Nah Lalu Apakah Apa ya Data ini Bisa Bisa Dipormulasi Mungkin Ya Diolah Mungkin Apa ya Bahasanya Bahasanya itu kan Data Data Lalu Ada Program Saya Susah Menyebutnya Data Ada Program Apakah Dapat Sebaliknya Program Lalu Data Diolah Program Dulu Baru Data Diolah Program Mungkin Maksudnya Gini Bu Pemerintah Mungkin Ada Rencana Program Apa Oke Ini Ini Juga Saya Ingin Menepis Apa ya Menepis Mungkin Ada Anggapan Bahwa Data ini Kan Bisa Dipormulasi Dipermulasi Sesuai dengan Keinginan Nah Ini Yang Yang Ingin Saya Tekankan Bahwa Memang Data dari BPS itu Adalah Data Data yang Memang Sebenarnya Yang Menjadi Dasar Dan Ini Kan Terkonik Sampai Ke Pusat Bahkan Keseluruh Indonesia Nah Ini Harus Kita Pahami Bersama Sama Jadi Jangan Sampai Ini Saya Punya Kegiatan Ini Saya Minta Data Datanya Harus Seperti Itu Tidak Bisa Nah Itu yang Saya Ingin Tekankan Agar Apa Ya Kita Pahami Bersama Sama Bahwa Data yang Dikeluarkan Oleh Statistik Ini Tadi Adalah Data Yang Memang Benar Benar Sudah Seperti Kata Mas Arief Tadi Sudah Dilakukan Berdasarkan Pariaba Kemudian Questioner Kemudian Diolah Ya Dirilis Dan Sebagainya Artinya Apa Ya Memasak Data Ini Sehingga Menghasilkan Ini Ini Apa Ya Cukup Bahkan Sangat rumit Sangat rumit Dan Mengikuti Ketentuan Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Dari Pusat Sehingga Data Masak Ini Ini Apa Apa Ya Karena Yang keluar Itu Angka Angka Data Nah Mereka Tidak Tahu Sebelum Data Ini Keluar Begitu Ya Sebelum Apa Yang Dilakukan Dengan Data Ini Begitu Hasil Dari Survei Itu Tidak 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 Diketahui Yang Statistik Memasaknya Dengan Apa Menyangi Membersihkan Bumbunya Apa Sehingga Keluar Data Itu Nah Itu Yang Ingin Kita Tekankan Kepada Masyarakat Agar Kita Benar Benar Dapat Menghormati Data Yang Sudah Ada Oleh Statistik Itu Silahkan Pak Penjelasannya Kita Untuk Pengumpulan Data Sensus Survei Itu Yang Pertama Kita Tetapkan dulu Konsepnya Karena Kalau beda Konsep Itu Sudah Persepsi Orang Makan Beda Jadi Biasanya Kita Buatkan Konsepnya Kemudian Juga Petugas Pun Sebelum Ada Survei Sensus Itu Pasti Kita Latih Dulu Supaya Persamaan Persepsinya Kalau beda Nanti Hasil Lapangannya Pun Nanti Berbeda Jadi Di sana Kemudian Tingkat Lapangan Pun Kita Di Petugas Ada Tahapannya Ada Petugas Pemirksanya Ada Pengawas Pemeriksa Kemudian Ada Lagi Kita Dari Bipos Kabupaten Ada Ada Pengawasan Ke Lapangannya Ada Beberapa Sample Kita Periksa Di sana Artinya Yang Pendata Pertama Ini Tidak Bisa Menyimpangi Saya Data Tanya Tanya Oke Lanjut Jadi Datanya Itu Setelah Kita Lihat Lagi Ada Pengolahannya Apabila Ada Yang Masih Di Luar Apa Itu Dari Rata Ratanya Mungkin Kita Pastikan Itu Terjadinya Bagaimana Itu Itu Yang Perlu Kita Pahami Dapurnya Data Di Statistik Itu Seperti Apa Jadi Bukan Serta Merta Setelah Dilakukan Survei Dilakukan Sensus Langsung Keluar Data Ditambahkan Ditambahkan Nah Apa Kecamatan Ini Berapa Ini Berapa Tambahkan Hasilnya Segampang Itu Apa Imed Kita Imed Masyarakat Sehingga Kita Ada Berbagai Petunjuk Yang Harus Kita Taati Sehingga Menghasilkan Data Itu Begitu Nah Oleh Sebab Itu Marilah Kita Bersama Sama Menghormati Dan Apa Ya Berkomitmen Untuk Memakai Data Itu Sebagai Sebuah Acuan Dasar Ya Seperti Itu Nah Apalagi Kalau Yang Berkenaan Dengan Kebijakan Kebijakan Pembangunan Ya Seperti Itu Lalu Selama Khususnya Untuk Kabupaten Tanah Laut Ya Pak Pak Sopian Dan Mas Arief Untuk Kabupaten Tanah Laut Apakah Pendataan Pendataan Kita Ini Yang Selalu Bersambung Ya Tadi Kalau saya Lihat Ini Ada Apa Ya Ada Pernah Terjadi Atau Mungkin Ada Kendala Yang Sering Dihadapi Adanya Human Error Adanya Apa Ya Miskomunikasi Atau Adanya Kesalahan Dari Kekurangan Sarana Persarana Atau Apa Yang Menjadi Hambatan Krusial Dari Setiap Kita Melakukan Sensus Atau Setiap Kita Melakukan Surpay Kalau Bihanya Kendalanya Banyak Apalagi Kalau Sensus Kita Menggunakan Tenaga Yang Banyak Itu Sudah Kita Latih Tapi Yang Namanya Kemampuan Orang Masih Terbatas Masing Masing Berbeda Jadi Kita Untuk Penekanan Persamaan Konsep Definisi Pun Kita Pasti Perlu Pengawasannya Lebih Katat Lagi Di Sana Karena Tingkat Kemampuan Seseorang Itu Beda Beda Jadi Komitmen Juga Beda Beda Itu Itu Di Seseorang Tantangan Kita Bagi Di Sana Kemudian Sensus Dan Surpay Terbatas Dengan Waktunya Terbatas Waktu Perlaksanannya Kita Kadang Dengan Satu Wilayah Yang Cukup Rumit Dengan Batas Waktu Belum Tentu Bisa Selesai Karena Kondisi Lapangan Beda Beda Itu Berapa Kali Oke Lanjut Kemudian Faktor Dari Luar Misalkan Dari Responden 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 Tidak Ada Di Rumah Pada Saat Itu Maka Harus Dilakukan Kunjungan Ulang Atau Mungkin Responden Menolak Atau Mungkin Salah Tangkap Dikira Mungkin Sales Lagi Sibuk Saya Lagi Sibuk Nah Gitu Lagi Sibuk Nah Memberikan Jawaban Pertanyaan Itu Menjadi Tantangan Sendiri Ketika Pendataan Oke Lalu Untuk Tenaga Waktu Dan Responden Tadi Dari Waktu Ke Waktu Kita Rutin Ya Pak Ya Untuk Sensor Dari Waktu Kewaktu Kita Rutin Melakukan Itu Lalu Adakah Inovasi Inovasi Dari Apakah BPS Tanah Laut Mungkin Atau Dari Pusat Untuk Apa Ya Mempermudah Atau Paling Tidak Meminimalisir Ya Hambatan Hambatan Yang Sering Terjadi Tersebut Ya Oke Kita Tahan dulu Pak Ada Suara Pendengar Baik Suara Pendengar Selamat Pagi Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Kabar Ibu Alhamdulillah Sehat Semangat Alhamdulillah Sehat Dan Semangat Mudah 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 Yang ada Semua Yang dituntung Pandang Amin Amin Sehat Sehat Semangat Semangat Dengan Tuntung Pandang Satu lagi Penuh Dengan Limpahan Rezeki Iya Ini Libur Jadi Kawan Rakan Pia Siap Siap Oke Apa Yang mau Diberbincangkan Oke Dari Bu Armah Cuma Cuma Tadi Pertama Bunda M Dengar Datang Radio Sebelah Oke Pian Pernah Ada Didatangi Orang Statistik Untuk Didata Ditanyai Pernah Ya Kada Kada Masalah Pertanian Gitu Oke Oke Jadi Ini Data Sensus Mudah Sampai Ke rumah Oke Baik Itu Aja Bu Itu Aja Menengar Suara Radio Sebelah Tadi Oke Baik Terima Sih Bundanya Suara Pian Nah Oke Terima Kasih Bu Armah Ya Sehat Semuanya Yang ada Di Pemandang Bunda Amin 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Oke Bu Armah Di Panggung Ya Tadi mungkin Karena Di Pertengahan Tadi mungkin Perlu Penjelasan Lagi Tentang Data Sensus Apa Saja Yang Di Data Apa Saja Yang Di Sensus Nah Lalu Ibu Armah Sendiri Tidak Pernah Merasa Apa Didatangi Atau bertemu Dengan Orang-orang Statistik Ini penjelasannya Bagaimana Oke Pak Mas Arief Gimana Jadi untuk Tadi sudah dijelaskan Mengenai data Dan Pengenai Sensus Dan Survei Kalau Untuk Sensus Sendiri Kan Tadi Dilakukan Setiap Sepuluh Tahun Sekali Dimana Untuk Pendataannya Itu Dilakukan Kepada Semua Unit Populasi Itu Di Data Kemudian Kalau Survei Ini Mengerucut Ketema-tema Tertentu Biasanya Dan Yang Spesifik Yang Lebih Teknis Dan Yang Dilakukan Pendataannya Itu Hanya Sampel Sampel Saja Ada Pun Kalau Tadi Misalkan Ibu Pernanya Merasa Tidak Didatangi Ketika Waktu Pendataan Sensus Nah Itu Bisa Jadi Mungkin Ketika Ibunya Tidak Ada Di Rumah Nah Itu Petugas Kami Misalkan Itu Mungkin Ketika Ibunya Tidak Di Rumah Itu Yang Ada Di Rumah Mungkin Suaminya Atau Mungkin Anaknya Dan Sebagainya Yang Bisa Memberikan Data Atau Bahkan Mungkin Kalau Misalnya Anggota Keluarga Di Rumah Itu Tidak Ada Bisakah Misalnya Petugas Mendapatkan Data Dari Tokoh Masyarakat Misalnya Misalnya Dari Ketua RT Atau Dari Ketua RW Misalnya Gitu Ya Ketika Sebelum Melakukan Pendataan Terlebih Dahulu Petugas Itu Kan Izin Ketua RT Terlebih Dahulu Atau Ketua RW Dari Situ Dari Situ Juga Nanti Mendapatkan Informasi Informasi Awal Dulu Biasanya Begitu Oke Lalu Kalau Masalah Sensus Pertanian Tadi Masalah Sensus Pertanian Karena Ini Adalah Surpay Artinya Tidak Semua Ada Kemungkinan Mungkin Bu Armah Meskipun Bu Armah Petani Tapi Tidak Tidak Mendapat Kunjungan Bisa Juga Mungkin Begini Untuk Sensus Pertanian Karena Namanya Sensus Ini Semua Petani Yang Disurvey Yang Didata Itu Adalah Semua Petani Dan Untuk Sensus Pertanian Tahun Ini Ada Wilayah Yang Namanya Wilayah Konsentrasi Ada Wilayah Yang Non Konsentrasi Untuk Wilayah Konsentrasi Ini Memang Wilayah Yang Mayoritas Penduduknya Itu Petani Nah Itu Semuanya Kalau Di Daerah Kita Kurau Makmur Jangan Itu Pasti Setiap Rumah Didatangi Satu Persatu Ada Untuk Wilayah Yang Non Konsentrasi Ini Tidak Semuanya Rumah Ini Dikunjungi Satu Persatu Ini Kami Minta Ketua RT Untuk Memberi Informasi Awal Mana Sajani Petani Di Daerah Ini Petani Petani Sebut Yang Nanti Kami Data Satu Oke Nah Seperti Itu Ya Bu Armah Jadi Perlu Dipahami Ketika Ketika Sensus Pertanian Itu Ada Wilayah Konsentrasi Nah Wilayah Konsentrasi Ini Diwajibkan Setiap Rumah Untuk Didata Tapi Karena Mungkin Daerah Bu Armah Bukan Menjadi Daerah Konsentrasi Sehingga Tidak Semua Rumah Tidak Semua Rumah Dan Datanya Juga Di Dilengkapi Oleh Ketua RT Yang Oleh Tokoh Masyarakat Misalnya Atau Tetangga Misalnya Yang Memang Mengetahui Begitu Kalau Ketika Misalnya Sasaran Kita Tidak Bisa Ditemui Memang Misalnya Anggaplah Bu Armah Memang Seorang Petani Misalnya Tapi Ketika Petugas Kita Datang Untuk Melakukan Pendataan Bu Armah Dan keluarga Tidak ada Di rumah Lalu Tetangga Atau mungkin Ketua RT Yang Mengetahui Datanya Kita Ambil Dari Sana Boleh Ya Kalau Sensus Enggak Kita Langsung Ke Respondennya Karena Questioner Yang Ada Di Sensus Itu Sangat Rinci Jadi Mungkin Secara Garis Besar Mungkin Ketua RT Ngetahui Tapi Detailnya Mungkin Mungkin Bisa Terlengkapi Mungkin Dialihkan Kepada Responden Yang Lain Mungkin Karena Tadi Kan Tidak Semua Daerah Yang Mungkin Menjadi Konsentrasi Tadi Itu Ada Indikatornya Mas Arief Ada Indikator Apa Saja Yang Menjadi Indikator Yang Krusial Misalnya Dari Sebuah Wilayah Konsentrasi Untuk Sensus Pertanian Kemarin Itu Pembagian Wilayah Konsentrasi Dan Wilayah Non Konsentrasi Itu Berdasarkan Jumlah Petani Didasarkan Pada Sensus Sensus Sebelumnya Jadi Memang Ketika Wilayah Tersebut Banyak Petaninya Dan Itu Misalkan Lebih Dari 50% Nah Itu Dinamakan Wilayah Konsentrasi Di mana Disitu Nanti Akan Dilakukan Pendataan Secara Menyeluruh Nah Ada Untuk Wilayah Non Konsentrasi Ini Misalkan Di daerah Perkotaan Biasanya Di daerah Perkotaan Di pelayah Hari Ini Banyak Juga Wilayah Non Konsentrasi Ini Karena Memang Pada Prinsipnya Wilayah Perkotaan Ini kan Jarang Ada Yang Menjadi Petani Dan Disitu Jumlah Petaninya Juga Sedikit Dan Itu Kami Itu Dikategorikan Menjadi Wilayah Non Konsentrasi Di mana Untuk Pendataannya Itu Hanya Beberapa Petani Saja Yang Sudah Di Yang Sudah Didaftarkan Oleh Para Ketua RT Ya Pak Oke Ini Sensus Pertanian Itu kan Sasaran Kita Petani Jadi Karena itu Sensus Kan Menggunakan Tenaga Yang Besar Dan Yang Besar Jadi Kalau Untuk Sesuatu Yang Bukan Konsentrasi Kalau Kita Paksakan Sesuatu Tengah Data Itu Yang Pertama Waktu Dan Hasilnya Pun Sedikit Jadi Kita Terlalu Mempengaruhi Jadi Kita Gunakan Sifatnya Yang Non Konsentrasi Sifatnya Snowball Kita Nanya Dengan Ketua Hinggungan Setempat Atau Juga Dari Kita Dapat Rumah Tangga Pertanian Itu Kita Bisa Ketok Tular Biasanya Sesama Petani Dia Tahu Rumah Tangga Siapa Yang Usah Pertanian Jadi Menghemat Waktu Tenaga Segaranya Karena Sasaran Kita Formah Tangga Pertanian Oke Lalu Untuk Sensus Yang Secara Teknis Tadi Sensus Pertanian Sensus Ekonomi Ini Koordinasi Kita Dengan SKPD Teknisnya Bagaimana Pak Apakah Memang Ini Jadwalnya Memang Sudah Jadwalnya Dari BPS Atau Mungkin Apakah Itu Merupakan Permintaan Dari Lembaga atau SKPD Teknis Kalau Untuk Jadwal Kita Seluruh Indonesia Serentak Karena Yang sama Data Sensus Rupai Itu Waktu Sangat Menentukan Karena Beda Waktu Itu Makanya Kita Sering Kenapa Data BPS Beda Dengan Data Ini Kita Lihat Yang pertama Waktu Pengumpulannya Juga Beda Yang kedua Konsep Juga Beda Jadi Kita Untuk Melaksanakan Sensus Rupai Itu Supaya Datanya Serentak Itu Waktunya Harus Disamakan Jadi Waktu Sama Konsep Sama Lalu Selama Ini Hasil Data Yang Kita Tadi Tahu Sudah Pengolahan Data Sudah Sangat Rumit Membutuhkan Waktu Tenaga Biaya Yang Tidak Sedikit Bahkan Memasak Satis Perlu Orang Yang Profesional Orang Yang Komitmen Tinggi Anggap Lagi Itu Apa Ya Kalau Ibaratnya Kita Berjuang Berdarah Darah Baru Keluar Angka Ini Bagaimana Tingkat Kesadaran Dari Masyarakat Kita Lembaga Instansi Dalam hal Penggunaan Data Yang Dihasilkan Oleh BPS Ini Selama Ini Mungkin Kalau Untuk Dari Instansi Sendiri Ini Sudah Memang Biasa Untuk Menggunakan Data Data BPS Sudah Terbiasa Dan Memang Justru Data Data BPS Ini Sering Ditunggu Tunggu Oleh Para Instansi Untuk Membuat Suatu Kebijakan Atau Mungkin Meletapkan Target Dan Seterusnya Kemudian Kalau Kalau Untuk Masyarakat Sendiri Nah Itu Untuk Kesadarannya Juga Alhamdulillah Sudah Mulai Baik Bu Ya Kemudian Respon dari Masyarakat Ketika ada Pendataan Juga Baik Menerima Ada Juga Mungkin Beberapa Masyarakat Yang Belum Bisa Menerima Dan Itu Bisa Kami Ajak Cara Persuasif Kami Jelaskan Bagaimana Sensus Atau Survei Ini Digunakan Dan Seterusnya Begitu Oke Ini Kita Sensus Ini Kan Sudah Kita Samputkan Itu Menggunakan Tenaga Yang Banyak Biasanya Kita Menggunakan Tenaga Tenaga Mitra Jadi Kita Dengan Harapan Tenaga Mitra Ini Paling Tidak Lingkungan Atau Keluarganya Sudah Sadar Untuk Datas Lalu Untuk Penggunaan Data Data Statistik Apakah Kita Mungkin Tanah Laut Mempunyai Inovasi Atau Mungkin Ada Petunjuk Dari Pusat Ini Ada Semacam Dasar Hukum Atau Mungkin Perintah Dari Pimpinan Wilayah Kita Begitu Bahwa Ketika Masyarakat Lembaga Atau Instansi Pemerintah Mengeluarkan Data Data Itu Harus Data Dari BPS Maksudnya Begini Kita Membuat Sebuah Ketentuan Sebuah Ketentuan Apakah Mungkin Itu Peraturan Kepala Wilayah Atau Mungkin Peraturan Daerah Begitu Yang Disana Menyebutkan Bahwa Setiap Orang Masyarakat Lembaga Atau Instansi Pemerintah Non-pemerintah Dan sebagainya Untuk Menggunakan Data Itu Menggunakan Data Yang Dari BPS Ya Kalau Memang Kalau Untuk Data-data Dasar Statistik Dasar Itu Memang BPS Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Jadi Memang Pemerintah Itu Biasanya Memang Menjadi Yang Menjadi Patokan Datanya Itu Adalah Data BPS Kalau Untuk Data-data Dasar Ada pun Kalau Untuk Data-data Sektoral Itu Pemerintah Itu SKPD SKPD Terkait Itu Biasanya Tapi Memang Dari Berbagai Macam Data Yang Digunakan Oleh Pemerintah Daerah Memang Untuk Data-data Dasar Itu Memang BPS Masih Yang Menjadi Rekomendasi Untuk Data-data Dasarnya Ada pun Untuk Data-data Yang Sektoral Tadi Memang Diserahkan Ke SKPD SKPD Yang Mungkin Lebih Detail Dan Lebih Tahu Mengenai Sektoral Sektoral Mana Oke Maksud saya Begini Agar Semua Orang Agar Semua Orang Mentaati Dan Menghargai Data Yang Di BPS Itu Maka Ada Sebuah Produk Hukum Yang Yang Apa Ya Yang Bisa Memberikan Tekanan Maksud saya Memberikan Tekanan Jadi Ketika Nanti Misalnya Ada Masyarakat Lembaga Atau Yang Lainnya Mengeluarkan Data Yang Tidak Mendapatkan Rekomendasi Dari BPS Atau Data Yang Anggaplah Data Pendataan Sendiri Ini Akan Akan Apa Ya Akan Ter Tidak Dipakai Atau Tereliminasi Atau Bahkan Dia Mendapatkan Sanksi Ini Kenapa Tidak Tidak Ada Itu Maksud saya Iya Yang Dasarnya Harus Data Statistik Jadi Kalau Mungkin Data Statistik Mungkin Itu Kita Belum Tahu Apakah Itu Nanti Akan Jadi Bisa Diterima Pusat Tahu Nggak Yang Saat Ini Lebih Banyak Itu Kalau Data Yang Harus Ada Yang Dikeluarkan Dari Statistik Yang Dimasukkan Untuk Dasar Sebagai Untuk Penyusunan Program Maksud saya Apakah Yang Perintah Untuk Menggunakan Data Itu Yang Dari Pusat Lalu Oleh Kabupaten Itu Dibuatkan Lagi Mungkin Karena Kabupaten Kan Beda Beda Situasinya Begitu Ya Kita Apa Ya Dalam Upaya Kita Untuk Apa Ya Menanamkan Kesadaran Pada Masyarakat Bahwa Data Dari Statistik Ini Adalah Data Yang Apa Ya Data Yang Dianggap Sahih Iya Jadi Harus Data Dari Statistik Nah Ketika Misalnya Data Ini Berbeda Dari Data Statistik Kita Harus Meng Konfirmasi Harus Mendapatkan Rekomendasi Dari Statistik Ketika Tidak Ada Statistik Data Ditolak Karena Karena Begini Pak Masih Ada Di Di Program Program Kita Baik itu Masyarakat Lembaga Dan KPD Data Itu Menggunakan Data Sendiri Ya Nah Sehingga Kan Apa Ya Ibaratnya Apa Apa Ya Kayak Kayaknya Kita Tidak Satu Tidak Satu Kata Nah Itu Yang Ingin Saya Tekankan Tidak Satu Kata Statistik Adalah Data Yang Paling Absah Ya Memang Kalau Untuk Data Data Dasar Itu Memang Mengharuskan Menggunakan Data BPS Itu Memang Harus Karena Memang Sudah Sesuai Amanat Presiden Juga Kalau BPS Itu Memang Sebagai Penyedia Data Dasar Statistik Ada Pun Untuk Data Data Sektoral Itu Memang Memang Sebenarnya Kan Harus Ada Rekomendasi Juga Dari Badan Pusat Statistik Ketika Mungkin Mereka Melakukan Pendataan Tapi BPS Juga Dalam Waktu Yang Sama Melakukan Pendataan Juga Kemudian Hasilnya Berbeda Maka Sudah Jelas Itu Yang Tidak Yang Tidak Dapat Rekomendasi Dari BPS Tentunya Itu Bisa Tidak Dipakai Tidak Bisa Dipakai Ya Maksud saya Pada saat Misalnya Ada Pertahun Ada Himbawan Atau Ada Seruan Ada Mungkin Ketentuan Ketentuan Bahwa Setiap Program Setiap Kegiatan Yang Menggunakan Data Kita Semua Sepakat Data Tersebut Adalah Data Dari BPS Seperti Itu Sehingga Nanti Yang Muncul Itu Satu Satunya Jadi Singkron Data Dengan BPS Data Dengan Masyarakat Dengan Lembaga Dengan Instansi Seperti itu Karena selama ini Mas ada kita temui Data-data Yang Tidak Singkron Dengan BPS Nah Itu Yang Yang Ingin Kita Tekankan Di Kemudian Hari Kita Berharapnya Kita Memang Data Yang Sudah Dimasak Oleh BPS Ini Yang Kita Konsumsi Begitu Kita Tidak Dibenarkan Untuk Melakukan Pendataan Sendiri Apalagi Untuk Mengeluarkan Data Itu Sendiri Membuat Program Berdasarkan Data Yang Kita Lakukan Sendiri Tanpa Rekomendasi Dari BPS Rencana Kedepan Memang Rencana Dari Pusat Sendiri Memang BPS Ini Sebagai Instansi Pembina Data Pembina Data Untuk Statistik Sektoral Agar Pemerintah SKPD SKPD Terkait Ketika Membuat Suatu Survei Atau Suatu Pendataan Itu Direkomendasikan Dulu Dari BPS Dimana Untuk Nantinya Hasil-hasil Dari Surveinya Agar Sesuai Dengan Proses Bisnis Statistik Sebagaimana Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Karena Sekarang Sedang Menggodok Program Satu Data Indonesia SDI Nah Itu kan Disitu kan Ditekankan Kesamaan Konsep Kesamaan Definisi Dan Yang pada Akhirnya Satu Data Itu Bisa Digunakan Secara Bersama-sama Artinya Kita Sepakat Mungkin Kedepannya Hanya Perlu Ada Dasar Hukum Yang Memberikan Tekanan Yang Memberikan Penguatan Memberikan Penguatan Agar Karena Kalau Ada Dasar Hukum Berarti Bagi Siapa Yang Menyimpangi Ini Ada Konsekuensinya Itu Bagi Siapa Yang Menyimpangi Memakai Data Sendiri Melakukan Data Sendiri Mengeluarkan Sendiri Mengolah Sendiri Akan Ada Sanksi Itu Agar Kita Benar-benar Menguatkan Kedudukan Data Yang Dikeluarkan Oleh BPS Seperti Itu Oke Mungkin Di dalam Pengalaman Mungkin Pengalaman Pendataan Pengalaman Survei Pendata Sensus Ini Mungkin Ada Pengalaman Pengalaman Unik Mungkin Pak Ini Apa Yang Bisa Dibagi Yang Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Masyarakat Kalau Pengalaman Banyak Kita Pengumpul Data Kadang-kadang Tadi Bisa Kita Ada Dari Pihak Luar Ada Yang Sumbangan Ada Sebagai Itu Juga Jadi Kita Banyak Di sana Kita Hanya Mudah-mudahan Sekarang Ini Kegiatan Statistik Sudah Tambah Luas Jadi Tugas Kita Tadi Banyak Mudah-mudahan Masyarakat Sudah Banyak Tahu Statistik Ini Kesadaran Masyarakat Untuk Memberikan Keterangan Itu Mudah-mudahan Lebih Tinggi Lagi Jadi Data Statistik Lebih Bagus Jangan Disimpan Simpan Karena Data Statistik Itu Bukan Data Untuk Hanya Untuk Rencanaan Pembangunan Evaluasi Tidak Ada Menyangkut Masalah Pajak Segala Macamnya Jadi Khawatir Masyarakat Takut Pajak Penghasilan Berapa Penghasilan 2.500.000 Saya Masukkan 1.500.000 Biar pajaknya Nanti kecil Yang lain Yang perlu Dipahami Masyarakat Kita Jadi Ketika Ada Pendataan Ketika Ada Sensus Ketika Ada Surpay Berikanlah Keterangan Sesuai Dengan Keadaannya Yang Sebenar-benarnya Baik Dan Ini Sangat Membantu Dengan Data-data Dari BPS Sangat Membantu Dari kerja BPS Pengolahan Datang Masaknya Dan Pada Akhirnya Data itu Akan Dipakai Oleh Seluruh Masyarakat Seluruh Organisasi Lembaga Dan Juga Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Ketentuan Ketentuan Program-program Dan Kebijakan Pembangunan Baik Saudara Pendengar Ternyata Kalau kita Berbicara Data Banyak 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 Harus Yang Harus Kita Singkron Kan Banyak Masyarakat Kita Yang Belum Mengetahui Dapurnya Data Ini Seperti Apa Mudah-mudahan Apa yang Kita Perbincangkan Pagi Hari Ini Menambah Wawasan Pengetahuan Bagi Masyarakat Kita Sehingga Kita Benar-benar Dapat Memberikan Dukungan Terhadap Tugas-tugas Pendataan Sensus Dan Survei Dari Badan Pusat Statistik Khususnya Di Kabupaten Tanah Laut Tercinta Ini Sehingga Kebijakan Yang Diambil Juga Oleh Pemerintah Oleh Lembaga Organisasi Serta Masyarakat Juga Akan Benar-benar Mendekati Sasaran Baik Tidak Ada Lagi Closing Ada Yang Mau Disampaikan Mas Arief Mungkin Sudah Baik Sampai Di sini Jumpa Kita Di Program Talkshow Tanah Laut Penyapa Edisi Hari Ini Rabu 8 November 2023 Bersama Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Terima Kasih Pak Sopian Pauji Terima Kasih Mas Arief Sudah Berhadir Dan Terima Kasih Juga Kepada Para Pendengar Yang Sudah Berkontribusi Juga Para Pendengar Yang Selalu Bersama Kami Stay Tune Di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM Radionya Orang Tanah Laut Kami Mengudara Untuk Anda Dan Mohon Maaf Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Di Hati Semoga Kita Dapat Berjumpa Kembali Di Lain Waktu Dan Kesempatan